Bagaimana masyarakat itu aware dengan kampungnya, dengan wilayahnya, untuk punya habits yang dalam arti pintar yang sebenarnya. Hai, 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 pemirsa, kita berjumpa lagi di Too Much, studio penuh manfaat. Di episode kali ini, kita sudah bersama dengan Bapak Ruli Adiputra, selaku lurah dari Bontang Baru. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol hari ini bersama dengan Bapak Ruli, yang sekarang sudah ada di samping saya. Halo, apa kabar Bapak Ruli? Alhamdulillah, sehat baik. Sehat ya, alhamdulillah. Nah, kalau orang bilang kan, saya kenal, saya tinggal. Aduh, apa kita nggak usah kenal nih Pak? Jangan ya, nanti podcastnya ngadalan. Oke, jadi, untuk pemirsa TVRI di rumah nih Pak, boleh perkenalkan diri dulu? Oke, halo, nama saya Ruli Adiputra. Saya, saya diamanahkan saat ini sebagai lurah di Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, kalau misalnya sebelumnya, emang udah lahir di sini dan besar di sini aja? Ya, bisa dibilang putra daerah lah ya. Tapi, saya putra daerah, saya lahir di sini, lahir di Bontang. Besar di Bontang, disekolahkan sama Bontang, dan sekarang kewajiban saya untuk mengabdi ke Kota Bontang. Emang udah cita-cita dari sini, Pak? Ya, mudah-mudahan lah ya. Oh, dari cita-citanya terwujud ya Pak ya? Amin. Alhamdulillah. Nah, boleh tahu nggak Pak, kalau misalnya awal-awal itu dilantiknya di, kapan ya Pak? Oke, saya diamanahkan di Kelurahan Bontang Baru sebagai lurah itu tanggal 1 Oktober 2021, sampai dengan saat ini. Jadi, kurang lebih belum genap 2 tahun lah ya. Belum genap 2 tahun saya di Kelurahan Bontang Baru. Ya. Sampai sekarang ya. Nah, apa aja yang mulai dilakukan nih, semenjak Bapak Ruli menjabat sebagai lurah di Kota Bontang Baru ini? Oke, sebelum saya jawab, kira-kira durasi kita buat ngobrol di podcast ini menjelaskan semuanya berapa hari? Sekitar 30 hari, Pak. Oke, 1 bulan ya. 30 menit. Oh, 30 menit. Siap, jadi pertanyaan tadi, apa aja yang mulai dilakuin gitu ya? Banyak, kita di Kelurahan Bontang Baru, kita punya program memberdayaan masyarakat yang lebih dikenal dengan nama Boba Bek, itu jadi UMKM lokal, pengrajin tas. Kemudian, kita juga punya program Boba Kampung Pintar, itu program memberdayaan masyarakat bersama dengan mitra kelurahan, bersama rekan-rekan, adik-adik, pemuda-pemudi terbaik di Kelurahan Bontang Baru, bersama Karang Taruna Bontang Baru. Kemudian, kita juga punya kegiatan yang namanya Boba Rohani, jadi kita tidak akan pernah bisa dan lepas dari kegiatan rohani, dan kami meyakini bahwa pertolongan sesungguhnya itu datang hanya dari sang pencipta. Kemudian, ada Boba Bahagia, jadi Boba Bahagia itu adalah kegiatan yang kita kemas demikian rupa untuk membuat kita selalu bahagia dan produktif. Nah, ini mungkin pemirsa di rumah agak bingung ya, dengar dari tadi ada istilah Boba, Boba, kalau misalnya masih belum kenal dengan Boba, mungkin ada di pikiran pemirsa Boba di rumah kali ya, Boba ini apa sih sebetulnya? Oke, kalau kita ingat Boba itu kan yang bulat-bulat, gemoy-gemoy gitu ya, empuk-empuk, enak-enak namanya. Itu yang kita coba branding, jadi memang kita mau, Boba sendiri sebenarnya akronim, Pak Aisy, akronim dari Kelurahan Bontang Baru. Tapi nggak cuma sampai di situ aja, Boba ini kita memfilosofikannya adalah dengan kehadiran kami, dengan kehadiran saya, Boba itu menjadi Bontang dengan semangat yang baru. Bontang dengan semangat yang baru, jadi Boba itu bukan benar ya teman-benar, tapi Bontang Baru. Nah, kalau tadi kan udah disebutin beberapa programnya, ada cukup banyak ya Pak Aisy, berarti cukup sibuk ya Pak Aisy. Sok sibuk lebih cepat ya, gitu ya. Kalau gitu terima kasih banyak udah ngulangkan makhluknya. Siap. Karena begitu saya telpon tadi sama direkturnya, editornya, bayarannya cocok ya. Oh oke, siap. Jadi kita cocok nih Pak Aisy. Cocok, cocok. Nah, kalau dari semua program itu, apa ada yang difokuskan begitu Pak? Atau semuanya sama rata, harus jalan sama. Oke, jadi pertama memang program itu datang dari apa yang menjadi mandatori pemerintah kota, dari visi-misinya wali kota Bontang dan wakil wali kota Bontang, dan tentunya visi-misi wali kota dan wali kota Bontang itu dikemas untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kami, selaku lurah, otomatis harus bisa menjabarkan itu sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh kota Bontang. Kalau ditanya tadi, harus berjalannya bagaimana atau yang satu duluan? Kita sharing sejalan, karena di sana ada pemberdayaan. Hampir semuanya berkonsep keadaan pemberdayaan masyarakat. Yang membedakan hanyalah yang di satu sisi, di Boba Bek itu lebih ke ekonomi kreatif, kemudian kalau di Boba Kampung Pintar tadi, lebih ke bagaimana masyarakat itu aware dengan kampungnya, dengan wilayahnya untuk punya habits yang dalam arti pintar yang sebenarnya. Jadi pintar secara sosial, pintar secara digitalisasi, pintar secara pola fikir, gaya hidup, dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang Boba Rohani tadi, biar bagaimanapun, sehebat apapun, modal utama kita sebagai manusia adalah rohaninya, supaya akhlaknya juga bisa relevan ketika menjalin kehidupan di bermasyarakat. Boba bahagia ya pasti, kita harus bahagia menghadapi hidup ini. Gak boleh. Sedih-sedih harus cepat move on. Bagaimana Mbak Isi? Betul, setuju banget ya harus cepat move on. Tapi kalau yang Boba bahagia ini meliputi apa aja sih Pak? Boba bahagia itu macam-macam. Jadi di sana ada bagaimana kita berolahraga, karena kebetulan juga sehat menjadi modal utama. Jadi kita biasanya ada kegiatan olahraga banyak masyarakat, seperti bersepeda, senang, kemudian kerja bakti juga, menjaga lingkungan, kemudian ada periksaan kesehatan yang kita sinergikan dengan kegiatan di posyandu, dengan dinas kesehatan. Seperti itu, sesuatu yang membuat kita terus bahagia lah. Nah, kalau untuk yang Boba Rohani, itu kegiatannya kapan aja dan seperti apa? Oke, kalau Boba Rohani, itu biasanya kita lakukan di setiap hari Kamis. Jadi kami di hari Kamis mengganti jam apel pagi kami dengan kegiatan Boba Rohani. Jadi kami akan meluangkan waktu 30 sampai 1 jam untuk melakukan kegiatan Tadarus bersama, kemudian hataman Quran, yasinan, dan ceramah. Pokoknya ceramah rohani. Dan itu tidak hanya untuk kami yang muslim saja. Oh, ya itu yang tadi mau saya tanyakan. Benar, jadi karena Indonesia, kita harus toleransi ya, semuanya. Punya keyakinan, kemudian kita mencoba mengatur. Jadi yang beragama, yang muslim, kita berikan waktu yang sama, hari yang sama, kesempatan yang sama. Jadi melingkutin semua agama sih? Iya. Dan kita tidak hanya fokus ke satu. Betul. Dan kita juga, tidak hanya di lingkup kantor, tapi melibatkan masyarakat. Seperti yang kita coba lakukan kemarin, kita ada namanya hataman Quran virtual. Jadi dengan mitra keurahan, PKK, Karang Taruna, RT, bahkan warga. Kita juga ada seperti itu. Kemudian ada hataman. Kemarin yang paling membuat hati kami bergetar itu saat, untuk Kota Bontang. Jadi kami mendapat, apa namanya, perintah untuk memperingati hari Kota Bontang, inisiasinya dari Pak Wali Kota, untuk melakukan hataman sebanyak umur pemerintah Kota Bontang. Kota Bontang, 23 tahun. Jadi kita harus hataman 23, 23 kali. Oh, 23 kali. 23 kali. Kemudian kami coba kemarin kumpulkan semua KKU. KKU itu kelompok kerja ulama, di wilayah Kota Bontang Baru. Dan Alhamdulillah, kami melewati target dari 23 menjadi 35 kali hataman. Masya Allah, luar biasa banget. Dari 23 jadi 35. Antusiasinya luar biasa sekali. Karena kita pengen, Kota Bontang kita penuh keberkahan, penuh perlindungan, dan penuh sejahtera. Amin. Tapi punya saudara tadi ini, saya bincang-bincang dengan Bapak Wali itu, rasanya, kayak bukan berbincang dengan Bapak Wali, karena asik banget. Nah, terus saya lihat juga, dari media-media sosialnya, dan semua yang dipublish di sosial media, emang dikemas dengan kemasan anak muda. Benar. Dan tampaknya jadi wajah baru di Bontang, atau bagaimana? Ya, pemimpin baru, otomatis wajahnya juga harus baru. Kita sangat paham sekarang kebutuhan. Jadi, media sosial itu udah bukan lagi menjadi, sesuatu yang sekunder, tapi udah primer. Bagaimana kita juga, masyarakat pun juga akan lebih senang. Bagaimana coba kita lihat, TikTok, Reels, kemudian feed Instagram, dan lain sebagainya, industri-industri kreatif juga, bahkan pemerintah kota ya, kita lihat tokoh-tokoh nasional juga sudah, apa namanya, aware gitu ya, udah pekas sekali dengan kebutuhan masyarakat. Kita mencoba memberikan informasi, sedemikian rupa, semenarik mungkin, tidak monoton, tidak tulisan, tapi lebih ke visual, supaya mereka melihat, oh, ini agak beneran, tidak membaca lagi, karena penting membaca, tapi akan lebih mudah menghipnotis, jadi harapannya ketika melihat, first impression-nya, kita melihat, kayak Mbak Isi lah, mencari jodoh lah, melihat wajahnya, badannya, visualnya, diawannya apa enggak, nah kita coba, mengemas itu, di media sosial, Kelurahan Bontang Baru, baik PPID Bontang Baru, kemudian, Karang Taluna, PKK, dan semua kegiatan. dan harus saya sampaikan juga Mbak Isi, kita udah, 3 tahun berturut-turut, 3 tahun, mendapatkan predikat, juara 1, untuk pengemasan, PPID, sekelurahan di tingkat, Kota Bontang. Wow, luar biasa, ini pembicara boleh tepuk tangan dulu, dong, buat prestasinya, Kota Bontang Baru ini, bukan kota, Kota Bontang, Kelurahan Bontang Baru, oh ya, Kota Bontang Baru, benar, harus kira-kira, misil, ya, ternyata sangat amat, berprestasi ya, selama 3 tahun terakhir ini. Nah, sosial media, sosial media itu, jadi, salah satu upaya, untuk memperkenalkan, program-program baru ini juga, betul, betul. Apakah ada kendala-kendala lain, Bersipa dari, apa, memperkenalkan, program-program yang, Bapak jalankan sekarang? Kalau kendala, dari media sosialnya sendiri sih, Alhamdulillah, enggak ya Mbak, jadi kalau untuk media sosial, kita terbantu juga, pemerintah kota Bontang, dengan program, Smart City, dalam artian, pemberian wifi gratis, itu juga sangat bermanfaat, buat kita, khususnya juga buat masyarakat, dan di ruangan ini, Mbak, IC ini juga, adalah salah satu, wujud bentuk program dari, penjabaran, Smart City tadi, ini adalah program, Bapak Kampung Pintar, dan ruang literasi digital, yang kita pakai, buat podcast ini, adalah jantung, dari program, Bapak Kampung Pintar, kemudian, kalau masyarakat, bagaimana masyarakat menerima, kami juga, saat, akan membuat, sebuah pakem, media sosial, dan lain sebagainya, kami, riset dulu, kemudian, kami coba, apa, diskusikan, dengan tim, dengan tim kreatif, kira-kira, ada tidak yang menyalahi aturan, kemudian, bagaimana, pesan ini, bisa mudah dicerna, sama masyarakat, Alhamdulillah sih, responnya sangat, kalau seperti itu, sejauh ini, semuanya, hampir sejalan, ya, kalau ini kan, ya mungkin, pemirsa belum tahu, kita lagi ada di mana, kita lagi ada di perpustakaan digital, tata-tata di mana, Pak? Di ruang literasi digital, Karang Tarunah Satyatarun, dan ini adalah, salah satu bentuk dari, program, Boba Kampung Pintar, Boba Kampung Pintar, nah kalau hal-hal lain, yang dihasilkan dari, Boba Kampung Pintar ini, apa selain perpustakaan digital? Oke, kalau di, program Boba Kampung Pintar ini, operatornya itu, Karang Tarunah, mbak, jadi, Karang Tarunah Satyatarun, saya menyebutnya gini, Karang Tarunah Boba Satyatarun, jadi, di dalam kegiatan, program Boba Kampung Pintar, Boba Kampung Pintar ini, menjadi payung besar, sebuah kegiatan program, di bawahnya itu, ini tadi, ada ruang literasi digital, dan ada, kegiatan, unggulan, dari, Karang Tarunah Satyatarun, itu, kelas with Satyatarun, jadi, kelas with Satyatarun, di mana, di hari minggu, di hari minggu, kakak-kakak Karang Tarunah ini, akan, membuka, kelas informal, pendidikan informal, yang gunanya, untuk mengisi, waktu, adik-adek, di usia kelas 1, sampai dengan kelas 6, kegiatan ini, hebatnya lagi, Mbak Aisy, tidak hanya, lingkup, Kelurang Bontang Baru, karena, komitmen kami, saya, dengan adik-adek, Karang Tarunah, bahwa, kemah selatan, keberkahan, dan, semua program kita, harus bisa dirasakan, oleh semua, masyarakat, di kota Bontang, jadi, tidak hanya, di Kelurang Bontang Baru, enggak, tidak hanya, di Kelurang Bontang Baru, jadi, kami, sudah ada dari, Kelurahan, Berbas Pantai, kemudian, Berbas Tengah, Satimpu, Bilum Elay, pokoknya, Kelurahan di, mana, di Kota Bontang, untuk datang ke sini, seperti itu, tidak khusus anak-anaknya, sepertinya apa? enggak, cuma anak-anaknya saja, orang tuanya pun juga, cukup excited, jadi, setiap hari minggu, akan ada banyak, sharing session, yang seru, gitu ya, fun learning yang seru, enggak cuma dalam kelas, kita nanti ada outing, ke, mitra-mitra, tentara, di sini ada detasmen Arhanut, dengan tentara, kemudian ada Kodim, ada, dinas, memadam kebakaran, perpustakaan, kita akan, outing ke sana, kalau tidak ada jatuh outing, nanti, kita akan panggil, dokter, eh sorry, kalau dokter lagi, guru, panggil, guru panggil, ke sini, jadi kita akan minta tolong, kesediaannya, untuk datang, ke ruangan ini, ke gedung di belakang, nanti kita akan bikin kelas, kita akan fun learning, dan sharing session, terus adik-adik, nggak mau daftar, gimana Pak? Nah, adik-adik yang mendaftar, itu hebatnya media sosial lagi ya Pak, jadi emang kita udah, mengemas semuanya di media sosial, pengumuman itu selalu kita, keluarkan biasanya di Hamin 4, atau Hamin 3, dan, wali murid sudah tergabung dalam grup, jadi akan sangat mudah, dan biasanya nanti, kita pakai, ini Pak, apa namanya, promosi paling hebat, promosi orang Indonesia, promosi bisik-bisik, oh baik, iya, 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 bener, 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 dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, jadi dari mulut ke mulut, kemudian nanti ya, semakin seru lah, semakin rame, berarti rutin dilakukan, setiap minggu, cuma tidak, tidak rutin, tiap minggunya, jadi kita akan, misalnya karena, kegiatan ini, sifatnya sosial, jadi mudah-mudian dari podcast ini, siapa tahu ada donatur, yang mau, apa namanya, bekerjasama dengan kita, dalam baga pendidikan, atau apa yang mau mencoba, gabung sama Karang Taruna, akan sangat, membahagiakan, sementara ini, kami, disupport oleh, perusahaan, oleh pembuka tim, jadi kita, dengan kerjasama itu, berjalan, tapi memang diharapkan, ada kemandirian nanti, untuk teman-teman Karang Taruna, jadi buat pemirsa, dan teman-teman, semua di rumah, yang punya, jiwa sosial, dan ingin ikut bergabung, jangan sungkan-sungkan, hadir ke, Karang Taruna, Satya Taruna, untuk join dengan, Satya Taruna, ya Pak ya, oke, nah terus Pak, gimana cara, Bapak Ruri, untuk memperdayakan, masyarakat, melalui program-program, keren yang, Boba punya ini sekarang, banyak-banyak, penceritaan kali, Bapak ya, enggak, 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 salah satu tips itu, enggak, enggak, penceritaan dalam arti, membangun citra, membangun citra, yaitu, membangun program ini sendiri, bagaimana citra program ini, bisa disampaikan, banyak turun ke lapangan, banyak mensosialisasikan, banyak diskusi, dengan tokoh-tokoh, RT, PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan melibatkan, keterlibatan mereka, di setiap, event atau kegiatan kamu, dan itu antusiasmenya? Luar biasa, Alhamdulillah. Dan mereka, selalu willing untuk bergabung, begitu ya, dalam program-programnya, Bapak buat? Alhamdulillah, sampai dengan saat ini, semuanya, sangat welcome. Jadi, kalau untuk kendala-kendala lainnya, itu tidak ada ya, Pak, atau? Kalau kendala, di media sosial? Ya, terkadang, satu-dua adalah, yang namanya, kita, apa, mengayomi masyarakat, pemikiran, pemikiran yang satu dengan yang lain, berbeda, tapi, commitment kita dari awal, bersama dengan masyarakat adalah, ini semua, bukan untuk kepentingan, saya pribadi, atau kepentingan siapapun, melainkan untuk kepentingan masyarakat, Kota Bontang, khususnya di Kelupaan Bontang Baru. Dan Alhamdulillah, seiring berjalannya diskusi, seiring berjalannya komunikasi, dan kegiatan yang dilakukan secara bersama, mereka pun juga akhirnya, menerima kegiatan kita, dengan sangat baik. Jadi upaya-upaya yang dilakukan untuk, mengatasi kendaraan-kendara yang dihadapi, sejauh ini Pak? Upaya-upayanya itu, kita berdiskusi, kemudian kita mencoba, saya selalu berprinsip, bahwa pemerintah harus hadir, di setiap permasalahan, yang ada di masyarakat. Jadi, sama mungkin kayak Mbak Isi, begitu kan, ketika lagi, goyang, dengan hidupnya, dengan pasangannya, begitu, mungkin akan mencari sandaran, atau mencari cerita, dan saya mempastikan diri saya, sebagai pemerintah itu seperti itu. Jadi, saya harus hadir, pemerintah harus hadir, untuk memberikan apa, jawaban-jawaban, dari permasalahan-permasalahan masyarakat. Begitu. Nah, terus Pak, mungkin, ada yang mau diceritakan, selama Bapak Menjaga, sebagai luran, di kota, Buntang Baru ini, ada hal yang menarik? Menarik, pasti ya, karena di setiap, OPD yang baru, di setiap tempat yang baru, penyesuaian-penyesuaian, juga akan, akan sangat, apa ya, kita butuhkan, gitu. Yang menariknya di sini, masyarakatnya, sebenarnya antusias, dan kita ada di wilayah, yang secara, geografis, Buntang Baru ini, Mbak Isi, ada di, jantung, kota Buntang. Jantung kota Buntang? Ya, jantung kota Buntang. Kenapa jadi jantung kota Buntang? Karena, di sini, semua, apa namanya, wilayah perkantoran, OPD gitu ya, dari wali kota, wali kota, Dandim, di Kodim, Kejaksaan, Pengadilan, KPU, kemudian, DPRD, itu semuanya ada di wilayah kami. Dan sangat menarik, jadi, ya, seru lah ya, tapi, saya selalu bilang, dan selalu menanamkan, saya, jantung, apa, bisa bilang, ini hampir jadi cermin lah ya, jadi cerminnya kota Buntang. Dan masyarakat-masyarakat juga. Nah, tadi ada juga, Bapak sebutkan soal, event, Boba Reis, itu gimana Pak? Oke, ini menarik, kalau kita bicara, Boba Reis gitu ya, Boba Reis ini adalah salah satu, dari apa yang tadi saya sampaikan, Boba Bahagia, ada olahraga, ada kerja bakti, dan lain sebagainya. Jadi, Boba Reis ini, sekalian ya, boleh saya promosi ini jadinya. Sedikit aja di Pak. Sedikit aja ya. Jadi, Boba Reis ini adalah kegiatan event lari, event lari yang kita buat, sedemikian rupa, bersama lagi dengan, dengan pemuda-pemuda keren di Karang Taruna. Kita buat event Boba Reisnya, adalah event lari, yang nanti ada dua kategori, lima dan sepuluh, dan target kita, balik lagi, apa yang menjadi mandatori pemerintah kota, kita pengen jadi, kota Bontan ini sebagai kota tujuh wisata, dan Boba Reis hadir, untuk melengkapi, event sport turism. Wow, keren banget. Jadi, pendatangan orang-orang. Iya, pendatangan orang-orang dari, dari kota Bontan. Menikmati, keramahan, warga kota Bontan. Nah, kemarin saya juga sempat lihat-lihat, Pak Ada, yang namanya Boba Bek, Boba Bek, produk lokal, dari, kota Bontan. Kota Bontan, dan, khususnya di, Kelurahan Bontan. Itu seperti apa, Pak? Karena, seperti apa harginya, ibu-ibu ya? Ya, the power of ma'amah. the power of ma'amah. Selalu, kalau kita bicara Boba Bek, ini juga saya seantusias, 2022 awal, bulan Februari, kami, melaunching Boba Bek. Jadi, Boba Bek ini, adalah, baru, 2022. Jadi, saya dilantik 2021 akhir, 2021 bulan Oktober, saya berdiskusi dengan teman-teman, apa, pengrajin, gitu, karena memang, UMKM, dan pariwisata, menjadi sektor yang, senjata, saya bilang, mandatori. Jadi, emang, udah namanya mandatori, emang harus coba digalakan. Kita coba diskusi dengan, pengrajin, sampai akhirnya di, 2022 awal, kita, bulan Februari, saya masih ingat itu, di launching langsung, orang-orang wali kota Bontang, dan pengrajinnya semuanya, ibu-ibu, pengrajinnya ibu-ibu, dan orang Bontang juga. Dan, balik lagi, sama seperti, karena Tona tadi, Pak Aisy, untuk, pemberdayaan masyarakat pun, kita tidak, hanya, memblok, untuk, kelurahan Bontang baru saja. Jadi, pengrajinnya pun, siapapun, yang punya bakat, yang punya minat, yang punya keinginan, untuk menjadi berdaya, dan memberdayakan, kita ajak join, dan alhamdulillah, sampai dengan saat ini, masih berjalan. nanti, nanti tanggal 9, sampai tanggal 13, Jukmei, akan ada, acara di, panglang, pameran, dengan, teknologi tepat guna, sebontang menjadi tuan rumah, akan dari teknologi gubernur, kami membuka stand juga di sana, dan alhamdulillah juga, orderannya sampai dengan saat ini, tidak berhenti. Terus, katanya sudah sampai ke Papua, juga ya? Betul. Betul. Jadi, kemarin, di bulan, April atau Maret, saya, antara Maret sampai April, kemarin, saya juga mengucapkan, terima kasih, untuk, perusahaan, atau siapapun, yang sudah aware, dan peduli, dengan apa yang sudah kita buat, apa yang sudah diupayakan, masyarakat kota Bota sendiri, dihargai, dibeli, untuk dikirim kemarin, ke Papua. Tapi, memang targetnya, untuk sekarang, fokusnya ke, kegiatan-kegiatan, pemerintahan kah, atau gimana? Ya, memang, pemerintah hadir, benar-benar pemerintah hadir, untuk, itu, pansa pasar, yang ada di pemerintah, maupun sebenarnya, enggak hanya pemerintah ya, tapi, Alhamdulillah, pemerintah selalu hadir, buat kamu. Berarti, Bapak juga punya nih, tas Bobak, Punya, tapi kebetulan, tadi, di, saya enggak bawah ya, tadi. Harus, harus dipakai ya? Harus, harus dipakai. Jadi, kita harus bangga dengan, produk lokal, Nah, ini terakhir nih, Mbak, mungkin, apa sih, yang Bapak inginkan, harapan yang ke depan, terkait, apa, memberdayakan, seluruh warga-warga, terkhususnya, di Kelurahan, Bontang Baru? Oke, harapan saya yang pertama, semua program ini, tetap bisa berjalan ya, siapapun nanti yang akan, menjadi, mungkin, lurahnya, karena pasti kan, mungkin ada berganti, atau karena tangan juga berganti, dan pasti ada regenerasi, kegiatan-kegiatan ini bisa terus berjalan, kemudian harapannya, tadi, kalau untuk Boba Bek, bisa, luar dunia, karena memang kita, mencoba untuk, ayo kita, berdiri di atas kaki kita sendiri, kemudian juga, kegiatan program Boba Kampung Pintar, juga bisa makin, dirasakan manfaatnya, oleh semua, masyarakat di Kota Bontang, dan, tentunya, yang terbaik lah, harapan-harapan terbaik, untuk, Kelurahan Bontang Baru, dan, Pemerintah Kota Bontang, semoga harapannya, bisa, terwujud ya Pak, dan emang, keren banget sih, seluruh program-program, Boba ini, saya pengen, jadi anak Bontang, sekarang bisa pindah di sini ya, boleh, 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 nanti kita bantu, bikin administrasinya deh, yang nanti saya join jadi, AGB, anak daun Bontang, asik, anak daun Bontang, oke, kalau gitu, terima kasih banyak, Bapak Rulia, dan suang punya, hari ini bisa berbincang-bincang, dengan Bapak, seru banget, semoga kita bisa bertemu lagi, di lain waktu, bersama dengan Pemirsa TVRI, sampai jumpa, sampai jumpa, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, Terima kasih telah menonton